berkilo-kilometer jalan yang kita tempuh melewati jalanan somatera utara menuju bandar aceh banyak kita jumpai kunikan dan kindahan kota ini bertemu dengan teman sesama penghobi mobil dan akhirnya sampai juga kita di kota bandar aceh serambi mekkah monitor-monitor Bang Jek Bang Jek gimana Bang Jek udah selesai Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kita sudah hampir keluar kota daerah Balige kebetulan di Balige itu tadi ada acara aqua bike jet ski International Championship alhamdulillah kita dapet view-nya kita bisa terbangin drone bang bun terus dari sini kita tidak jadi lewat lintas barat tapak Tuhan karena kita dapat informasi dari klub mixi Indonesia Mitsubishi expand dari Indonesia bahwa disitu ada banjir jadi kita disarankan untuk lewat arah ke Medan jadi kita lewat pematang siantar tebing tinggi Medan Langsa terus lanjut ke atas loks mawe terus di ujung bandar Aceh tapi di setiap tadi kota-kota yang kita singgahi kalau ada yang mau kita eksplor kita eksplor nanti lihat nanti berdasarkan kesepakatan kita berempat Oke teman-teman doain kita berkuat semoga selamat sampai tujuan sehat itu alfiat dan kita langsung OTW kedepannya sekarang kita ada di gerbang tol tebing tinggi sekitar sekarang jam 1 malam kita rencana mau ke arah kota Medan untuk estimasinya sekitar 1 sampai 3 jam yang pegang kemudi Bang J terus kamera kita tidur soalnya Bang Ratik belum sama sekali tidur karena ngejari episode yang pertama roadtrip Sabang untuk teman-teman yang penasaran roadtrip kita ke Sabang silahkan nonton besok tayang sekitar jam 8 malam nah disini kita sambil cek-cek etol kita sambil istirahat sebentar Oke teman-teman ikuti terus keseruan kita roadtrip Sabang bersama saya Bang Bang Jek Bang Gunawan dan Bang Ratik untuk banget tidak bisa ikut karena alasan pekerjaan oke teman-teman jangan lupa bahagia di sini kabut tebal menyelimuti jalanan yang kita lalui tetapi pantang bagi kita untuk menyerah dan berhenti sekarang kita posisi sudah ada di besitang eh kita rencana mau berhenti nanti di loksmawih tadi di malam Bang Jek bawa mobil Bang Jek istirahat Bang Radik udah sehat balik dia pegang kamera dan sebelahnya banggun dari dari besitang kita langsung menuju loksmawih akhirnya kita sampai juga di perbatasan Sumatera Utara Aceh di depan ada kuatas Aceh Sumatera Utara Nah dia tulisannya Acehnya itu ATJEE masih jaman dulu Aceh di depan ada perbatasannya Selamat datang Aceh daerah apa nih modal di Serambi Mekah akhirnya kita sampai juga di perbatasan Aceh rumah terutara teman-teman kita dapat info dari kakak siapa dari kakak Dewi yang punya rumah makan ini jadi katanya kalau mau ini kesan-santi di sekuritian juga bisa tapi kalau di sekuritian dia lebih tinggal dari kota kalau di sekuritian kita bisa di selasalah waktu istirahat kita tidak lupa untuk membackup data selama perjalanan seperti kebiasaan orang setelah mengisi perut yang kosong mata ini pun terasa berat entah mengapa saya dan banggun terlap seketika hai 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 kebetulan kita di depan kantor bupati Aceh gubernur atau bupatin kantor bupati Aceh Utara teman-teman kita take drone calonnya bangunannya keren beda banyak kubah-kubahnya kantor bupati selamat menikmati lagi dan lagi perut ini sudah mulai berdering itu menandakan waktunya kita makan setelah makan saya pun terlap lagi Oh ya sesampainya di Bireng kita tidak lupa bersilaturahmi dengan teman sesama penghobi mobil disini kita sudah disambut oleh Om Sibral dan Om Bhaktiar setelah ngobrol-ngobrol dengan mixi chapter Aceh bersama Om Bhaktiar dan Om Sibral tadi kita ngobrol-ngobrol santai alhamdulillah kita disambut dengan baik di Masjid Agung Sultan jumpa setelah ini kita langsung ke teman-teman Om Jelato ke Banda Aceh lewat tolnya mana nih Om Sibli kita lewat Sibli jadi kita dapat info dari Om Bhaktiar dan Om Sibral kalau belum keteku Takengon kayaknya belum mantep deh Aceh jadi ntar kita susun rencana lagi kita rumah lagi dan kita akan masuk tol dari sini berapa jam Om sekitar 2-3 jam itu penggunaan Om Oke teman-teman setelah sini kita lanjut perjalanan ke Sibli ini kita tadi selaturah ini sama mixi chapter Aceh yang ada di biro kita di traktir minum terus kita ngobrol-ngobrol kita dikasih informasi bagusnya dimana tempat-tempat Aceh ini untuk explore terus kita diarahin jalan-jalan yang bagus dan kita dibawakan oleh-oleh khas Bireng itu Nagasari ada dua buah untuk Om Bhaktiar dan Om Sibral kami ucapkan terima kasih karena sudah bawain oleh-oleh traktir kita kita berempat semoga murah rezekinya Oke kita lanjut ke pintu tol Sibli tepat di depan kita gerbang tol Seolimeun itu tol satu-satunya tol yang ada di kota di provinsi bandar Aceh atau Aceh daerah istimewa eh Nanggro Aceh Darussalam pokoknya intinya tol satu-satunya tol yang ada di Aceh di depan kita ada gerbang Seolimeun untuk perkiraan sekitar 52 km teman-teman dan kita dapat info tadi dari Om Mixi chapter Aceh ini masih gratis untuk sekarang jam setengah tiga estimasi sekitar satu jam kurang lebih jadi kita sampai setiap jam tiga kalau ada rest area kita tak kita inovisi tiduran sambil supaya enggak terlalu pagi kali kita sampai bandar Aceh nah di bandar Aceh ini kita mau istirahat sebentar habis itu kita lanjut explore Aceh selamat pagi teman-teman akhirnya kita sampai juga di kota bandar Aceh kita begini sarapan nasi buri teman-teman nasi buri ini khas bandar Aceh tepat di samping kita itu Masjid Raya Baitu Rahman itu ikon kota Banda Aceh tempat nanti setelah sarapan kita mampir ke Masjid Raya Baitu Rahman masjidnya keren banget itu masjid satu-satu masjid yang berdiri kokoh ketika tsunami setelah sarapan pagi kita makan nasi buri khas Aceh itu di belakang kita ada Masjid Baitu Rahman Banda Aceh masjid ini konon katanya dia waktu tsunami 2020 2004 dia berdiri kokoh cuma masih ini aja dan masjid ini sudah dilengkapi dengan kayu yang kayak timadina atau dimaksa jadi ini payung itu payung-payung itu bisa kembang pas kembang tuh keren kata informasi kata teman-teman dia kembangnya sesudah zuhur atau asa jadi kebuka lainnya semoga nanti kita dapat momennya dan kita dapat background dari mas pun bagus untuk kedua kalinya saya diberi kesempatan oleh sang pencipta untuk berdiri di depan Masjid Baitu Rahman dimana masjid yang menjadi saksi bisu dahsyatnya bencana tsunami yang memporak-porandakan serami di Mekah hanya masjid ini yang berdiri kokoh saat kuncangan tsunami datang Hai Kau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton